Kami pernah punya jadwal sampai sekarang, itu setahun sekali kami datang ke Jepang. Alhamdulillah kita bangun masjid di Tokyo bersama teman-teman di sana. Tiba-tiba kedatangan seorang ustadz lokal. Dia cerita, ustadz, kami ini di wilayah Gunma. Di Jepang itu, setiap satu tahun, rata-rata tingkat bunuh dirinya, saking stresnya, tingkat bunuh dirinya 30 ribu orang dalam setahun. Berarti sehari rata-rata hampir 100 orang bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Saya pernah melewati satu tempat ke daerah perbukitan, di situ kalau setiap hari Anda lewat situ, rata-rata ada 5 orang meninggal. Tiba-tiba, beliau menyampaikan, tapi ada yang lebih dahsyat ustadz. Satu tempat, itu bunuh dirinya lebih dahsyat dibandingkan dengan Jepang. Di tempat itu, kalau sudah orang ingin bunuh diri, maka di setiap tempat akan dilakukan. Capek, bunuh diri di jalan. Capek, bunuh diri di pasar. Satu ketika, karena pemda setempat melihat sudah tidak beraturan orang bunuh diri, akhirnya dibikin lokalisasi. Tempat khusus bunuh diri. Yang paling unik, jamnya diatur. Jam 10 sampai dengan jam 2. Jadi kalau Anda datang jam 9 ke pagihan, datang jam 3 besok lagi. Jam 10 sampai jam 2. Nah, ada yang menarik. Satu kali ada seorang datang kemudian ingin bunuh diri, berpapasan dengan seorang muslim. Jadi kisah nyata. Begitu berpapasan ditanya, mau kemana, Pak? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 12. Oh, sekarang kan masih jam 11, Pak. Mau nggak ikut saya dulu? Saya akan bawa Bapak ke satu tempat yang memberikan ketenangan. Wah, saya takut nanti terlambat. Terlambat bunuh diri. Saya takut terlambat. Kata orang muslim yang tadi, jangan khawatir. Kalau Bapak merasa terlambat, nanti saya ganti kerugiannya. Ikutlah orang muslim ini, tiba-tiba diajak ke masjid. Masya Allah. Sampai di masjid. Sedang diadakan semacam pengajian. Baru datang ke masjid. Duduk, diajak duduk di luar masjid. Baru duduk sejenak, saking tenangnya di masjid. Mulai tiba-tiba rasa kantuk itu. Bayangkan, orang bukan muslim pun datang ke masjid. Baru alia sekitaran masjid luarnya. Baru duduk, merasakan ketenangan. Ngantuk, tidur. Ternyata bukan orang Islam saja yang dekat masjid langsung tidur. Ada orang pengen bunuh diri. Datang dekat masjid. Langsung ngantuk, tidur. Begitu tertidur diamati oleh orang Islam ini. Kok bulas sekali tidurnya? Mau dibangunkan nggak enak. Ternyata bangun-bangun lewat dari jam bunuh dirinya. Lebih daripada jam 2, tiba-tiba terbangun. Begitu bangun ini, kata yang muslim. Pak, saya tadi nggak enak mau bangunkan. Karena tidurnya terasa nimat dan tenang. Sekarang Bapak sudah lewat jam 2. Saya berjanji akan mengganti tadi. Karena kalau Anda lewat tadi jam bunuh diri, saya akan katakan saya ganti. Kata orang tadi, saya tidak jadi bunuh diri. Kok bisa? Saya ini pengen bunuh diri, karena sudah 3 hari, 3 hari, saya nggak tenang, nggak bisa tidur. Ini saya aneh nih. Kok bisa di tempat ini, baru duduk sudah ngantuk. Duduk, tenang, ngantuk, nyaman, tidur. Ini tempat apa namanya? Begitu dijelaskan tentang masjid, tentang keutamaannya, dia katakan, bagaimana caranya masuk Islam. Maka pada saat itu, dia mengucapkan kalimat syahadat, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ada ketenangan dalam jiwanya. Kisahnya kemudian viral pada saat itu, maka, bupati wali kota setempat, memanggil yang muslim tadi, setelah konsultasi, di dekat tempat pengundari tadi, kemudian didirikan bangunan untuk konsultasi pada seorang muslim tadi. Yang ingin bunuh diri, konsultasi dulu ke sini, sebelum dia bunuh diri. Itu kisah nyata. Jadi, saya ingin katakan pada Anda, orang yang sering datang ke madris ilmu, orang yang sering belajar, orang yang mau berhijrah, kata Al-Quran, yang pertama Allah berikan pada dirinya, ketenangan dalam jiwanya. Jadi, kalau hati sudah tenang itu enak. Mau bekerja, hati tenang, nyaman. Di rumah tangga, hati tenang, nyaman. Yang sering menjadikan masalah itu, karena hati tidak tenang. Karena sumber hidupnya tidak pernah tenang, akhirnya keluarlah kemudian kegelisahan dalam listen-nya. Kegelisahan dalam pandangannya. Kegelisahan sampai kauyungkan.